Tapi apakah seseram yang dijelaskan atau yang disampaikan para influencer itu? Influencer itu menggunakan diksi-diksi yang sangat menyeramkan. Diksi-diksi yang sangat menakutkan. 2023 jalan menuju apa itu? Menuju kiamat. 2023 gelap. Apakah diksi-diksi itu tidak berlebihan? Bicara sendiri bersama saya Bung Adi Siregar. Woro-woro resesi ekonomi global. Akhir-akhir ini kita sering mendengar akan adanya resesi ekonomi global pada tahun 2023. Wow! Sangat menyeramkan. Isu ini pertama digularkan oleh IMF. Kemudian dikutip dan dipiralkan oleh media-media internasional. Seperti Times, Bloomberg, CNN, dan lain-lainnya. Dan media-media internasional juga ikut memasarkan isu ini. Mempiralkan isu ini. Isu ini makin menarik sesudah Presiden Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia turut menyatakan bahwa 2023 gelap. Wow! Terang. Nah, sesudah itu, media, baik elektronik, cetak, tokoh, juga ikut andil memasarkan isu tentang resesi ekonomi global 2023. Tidak hanya sampai di sini, isu ini juga terus berputar, terus menjadi bola liar. Bahkan, masyarakat yang tidak mengerti dan jarang mengikuti isu-isu ekonomi atau masyarakat digaris di akar rumput juga ikut serta menyatakan atau memperbincangkan tentang resesi ekonomi 2023. Jadi, ketika isu tentang resesi ekonomi global 2023 ini banyak dibicarakan oleh media, tokoh, atau pengamat, dan terlebih juga menjadi pembicaraan para influencer, saya langsung teringat ketika masa kecil dulu. Jadi, waktu kecil saya selalu mendengar atau biasa mendengar adanya hantu, adanya musim jin, dan sejenisnya. Dan itu selalu ada dan selalu berulang ketika musim panen tiba. Itu begitu, selalu ada polanya. Pokoknya setiap musim panen tiba ada hal opini, ada hal gosip, ada semacam informasi yang membuat orang itu takut. Dan tidak lama kemudian, itu biasanya ada informasi bahwa rumah si Anu, rumah si X kehilangan. Dan ujung-ujungnya yang kehilangan itu adalah hasil panen. Saya tidak tahu dan saya tidak mengatakan seperti itu. Cuman, cuman saya sedikit curiga kok polanya sama gitu loh. Jadi, akhir-akhir ini yang paling sibuk, yang paling semangat untuk memasarkan atau mempromosikan 2023 ini sebagai tahun resesi adalah influencer. Nah, ini juga influencernya kalau kita lihat sesudah dia kasih konten, dia beri konten tentang resesi 2023, ujung-ujungnya di akhir selalu menawarkan investasi, menawarkan asuransi, dan menawarkan training. Ini kan patut kita curigai, patut diduga. Kan begitu, makanya kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang mengkonsumsi informasi, tidak serta-merta, tidak sekedar menelang mentah-mentah informasi yang ada. Perlu literasi, perlu kita melakukan sharing sebuah informasi. Oke, ada banyak ekonomi yang mengatakan atau memprediksi resesi 2023. Tapi, apakah ceseran yang dijelaskan atau yang disampaikan para influencer itu? Influencer itu menggunakan diksi-diksi yang sangat menyeramkan, diksi-diksi yang sangat menakutkan. Pilihan 2023, jalan menuju apa itu? Menuju kiamat. 2023, gelap. Apakah diksi-diksi itu tidak berlebihan? Pilihan katanya apakah tidak terlalu berlebihan? Membuat sebuah peristiwa yang sebenarnya biasa saja menjadi seolah-olah luar biasa. Padahal, kalau kita yang belajar ilmu ekonomi sebenarnya, resesi itu kan hal yang biasa. Itu tidak jauh atau ibaratnya sama dengan orang yang sedang sakit. Manusia tidak selamanya sehat. Akan ada siklus-siklus tertentu yang membawa dia itu sakit. Sama dengan ekonomi, ada siklusnya, ada penyebabnya. Sehingga ekonomi itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bisa dalam bentuk inflasi, stakrasi, atau resesi. Dan yang lebih parah lagi misalnya depresi. Dan itu suatu hal yang biasa sebenarnya. Dan tidak ada di negara ini yang, dunia ini, sorry. Tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari persoalan-persoalan ekonomi. Amerika sekalipun biasa. Dia mengalami resesi itu biasa dan sering. Nah, ini yang harus menurut saya perlu nalar kritis. Yang jadi pertanyaan kita adalah, Kenapa isu resesi atau opini tentang resesi ini diviralkan Atau disebarkan oleh influencer-influencer Yang memang punya bisnis di belakangnya. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah opini yang sebenarnya Kita juga enggak paham dan enggak ngerti. Dan akhirnya kita panik mengikuti kemauan dan keinginan para influencer itu. Itu yang menurut saya penting harus kita cermati. Jadi sebuah ketakutan disebar, diciptakan, didesain, dan dipiralkan Dan dilakukan secara berulang-ulang Dan dilakukan secara masif, sistematis, dan terukur. Itu namanya fear monitoring. Jadi, diciptakan sebuah ketakutan kepada target audience atau kepada masyarakat. Targetnya ketika masyarakat sudah dalam ketakutan Akan mengikuti keinginan dan tujuan dari si pencipta ketakutan ini. Biasanya ini dilakukan oleh politisi atau dilakukan di dalam politik. Misalnya, dalam pilpres yang lalu sering kita dengar misalnya Jangan pilih presiden ini jika tidak ingin Indonesia seperti Surya. Kita dengar kan? Nah, ini sebenarnya bentuk ketakutan yang diciptakan kepada masyarakat Agar tidak memilih talon presiden tertentu. Atau misalnya ada juga Jangan pilih presiden ini Nanti akan masuk neraka. Itu ketakutan yang diciptakan kepada pemilih tertentu, kepada target audience tertentu Agar mereka tidak mau memilih presiden tertentu. Itu dalam politik dan biasa kita temukan dalam setiap pentestasi politik Di dalam negara demokrasi itu hal yang biasa. Ditakut-takuti tentang kemiskinan, ditakut-takutkan kelaparan, pengangguran, dicabut subsidi Itu hal yang biasa. Dan memang teknik menggiring opinia seperti itu. Dalam marketing itu juga biasa dilakukan. Menakuti konsumen, memberikan waro-waro apabila tidak menggunakan produknya Produknya di suatu hari, di suatu saat akan bermasalah Misalnya nih, kita sering mendengar nih Kalau yang biasa lah yang kita temukan itu soal kecantikan Dideskripsikan bahwa yang cantik itu adalah yang putih Kalau kamu tidak memakai alat kosmetik ini Kamu akan berkulit gelap Akan maaf, hitam Dan itu diproduksi terus-menerus Sehingga orang yang berwarna gelap Akan termotivasi, akan terdorong untuk membeli produk kosmetik tersebut Itu dibilang marketing Makanya ketika isu resesi ekonomi global 2023 ini Diproduksi oleh para influencer Saya khawatir ada apa di belakang ini Ada barang dagangan apa yang ingin ditawarkan Sehingga begitu semangat, sehingga begitu bergelora Untuk menyampaikan, mempiralkan 2023 ini Tahun gelapan Makanya diksi-diksi yang dipakai itu selalu diksi-diksi yang sangat menakutkan Tahun 2023 tahun gelap Tahun 2023 ini Kamu berpotensi akan miskin Tahun 2023 ini Bila salah melakukan tindakan investasi Atau tindakan pengelolaan keuangan Kamu akan bermasalah keuangan seumur hidup Nah itu gitu-gitu narasinya Jadi selama narasi yang diciptakan itu adalah ketakutan Dan ketakutannya itu berlebihan Itu patut kita waspadai Bahwa ini adalah sebuah proses untuk menciptakan ketakutan Dan ujung-ujungnya tujuannya adalah Agar kita tergiring opini-nya Dan ini yang harus menjadi kewaspadaan Kita sebagai pengkonsumsi media Memang ya, memang ketika banyak yang Mendebat atau menjudge bahwa Orang-orang yang mempiralkan atau influencer yang Menyampaikan 2023 itu adalah tahun gelap Mereka mengatakan kita Melakukan, sedang melakukan edukasi Melakukan edukasi bukan begitu cuy Melakukan edukasi itu bukan dengan cara menakut-nakutkan Yang namanya mengurukasi itu adalah memberikan pemahaman Pemahaman yang utuh A sampai Z Penyebabnya apa, kenapa, bagaimana Dan aksi terbaik kita atau antisipasi kita seperti apa Harusnya dijelaskan secara detail Dan pandangan-pandangan ekonomi Penyebabnya juga kita ambil dari semua perspektif Baik yang pro dan kontro Fear monitoring Atau menciptakan ketakutan ini Sebenarnya sejalan dengan Teorinya Abraham Moslow Bila kita belajar tentang ilmu sumber daya manusia Atau psikologi Biasanya akan ketemu dengan teori ini Teori ini mengatakan bahwa Kebutuhan manusia itu terdiri dalam beberapa item Dan salah satu item yang paling dasar adalah Kebutuhan tentang rasa aman Nah, rasa aman inilah yang dipakai Yang dimanipulasi oleh orang-orang Baik itu politisi atau marketing Yang ingin menciptakan sebuah suasana Di tengah masyarakat atau di sebuah audiens Menciptakan ketakutan atau fear monitoring ini Menjadi tools yang paling efektif Untuk mengarahkan audiens Atau sebuah masyarakat terhadap Sebuah tindakan atau sikap tertentu Kalau di politik barangkali untuk Mengubah persepsi Biasanya untuk Mempengaruhi persepsi Sebuah penyilih Biasanya dilakukan pendekatan ini Nah, dan ini Sudah terbiasa dan di Di dalam beberapa case Sangat efektif Dilakukan Nah, kalau menurut Saya Kita sebagai Lagi-lagi Konsumen informasi Harus bersikap Kritis Harus menggunakan Nalar dan Check and recheck Ini informasi datang bersilioran Kita tidak hanya langsung Mengkonsumsi Memasukkan dalam pikiran kita Atau alam bawah saudara kita Kita harus melakukan Check Pandangan sebuah Ahli Sebuah Akademisi Harus kita compare Dengan pandangan yang lain Sebuah riset Sebuah temuan Harus kita Ambil Perspektif yang lain Atau hasil riset yang lain Biar kita makin kaya Dari sanalah kita bisa mengambil Sebuah Kesimpulan Dan Dan biasanya Ketakutan itu datang Ketakutan itu muncul Karena Miskinnya Pengetahuan di dalamnya Jadi menurut saya Yang perlu kita lakukan Untuk Membentengi diri kita Dari Agitasi Atau Fear monitoring Adalah dengan memperkuat Atau memperluas Wawasan kita Ketakutan itu Biasanya Hadir Datang Karena Miskinnya Sebuah pengetahuan Kita takut Terhadap sebuah Jin dan setan Ketika kita masih Anak kecil Karena Pengetahuan kita Sangat terbatas Terhadap itu Nah Kalau saya Terkait Resesi 2023 ini Saya Mengambil Sebuah pandangan Yang cukup bijak Dari ekonom Atau mantan Menteri Keuangan Di era Presiden SPY Hatip Basri Resesi Ekonomi Global 2023 Diprediksi Banyak kalangan Iya Betul Dan Tidak usah Menunggu 2023 Sebenarnya Dan Di beberapa Negara Sudah terjadi Nah Pertanyaannya Kan yang Bagaimana Dengan Indonesia Mengutip Paisat Hatip Basri Bahwa Resesi Ekonomi 2023 Ini Tidak Menyeramkan Apa yang Disampaikan oleh Influencer itu Tidak Menakutkan itu Memang Resiko dan Potensinya Ada Tapi Bila kita Lihat dari Circle Atau Hubungan Ekonomi Indonesia Relatif Indonesia Tidak Akan Mengalami Efek Dan Impact Secara Langsung Karena Kita Tidak Begitu Tergantung Ekonominya Terhadap Negara-negara Yang Sekarang Ini Atau Diprediksi Akan Mengalami Kesulitan Atau Resesi Di Tahun 2023 Impact Pasti Ada Karena Memang Ekonomi Global Ini Saling Terkait Tetapi Indonesia Di Sisi Lain Dari Sisi Positifnya Tidak Terlalu Tergantung Dengan Negara-negara Dan Barangkali Ini Bisa Menjadi Semacam Informasi Yang Membuat Kita Bahwa 2023 Adalah Tahun Optimism Membawasi Kita Karena Di Setiap Kesulitan Selalu Ada Jalan Untuk Kemudahan Teodون Depiler Terje To Tep Teod Be Ped Tip K Tim Kid Tem Double Tip Tip Tip